Dinas Purpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong menggelar lomba bercerita bagi pelajar sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Tabalong. Lomba bercerita ini digelar di Aula Dispersip Tabalong pada 15 Maret 2023. Sebanyak 10 orang pelajar sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah se-Tabalong unjuk kebolehan dalam lomba bercerita yang digelar Dispersip Tabalong. Setiap peserta diberikan waktu maksimal 20 menit untuk menyampaikan ceritanya. Tema yang disampaikan pun bebas mulai dari dongeng, fiksi maupun sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini Dewan Juri yang merupakan seniman yang ada di Tabalong memberikan tiga kriteria penilaian bagi para peserta yakni vokal, ekspresi, serta penampilan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Tabalong, Nur Hayati mengatakan, melalui lomba bercerita ini diharapkan suatu saat para peserta yang masih belia ini memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan. Diharapkan dengan dimulai dari lomba gemar membaca ini suatu saat anak-anak kita ini memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan dan tujuan terakhirnya bisa menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global. Sehingga mereka sanggup bersaing di era global ini. Nur Hayati juga menambahkan lomba bercerita ini juga merupakan bagian dari literasi sehingga dapat menumbuh kembangkan karakter anak melalui kegemaran baca tulis maupun berhitung. Muhammad Ariyadi, TV Tabalong melaporkan.